Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel kabar BPJS terbaru. Di video kali ini, kita akan membahas tentang berapa lama rawat inap yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan nasional yang memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Salah satu bentuk pelayanan yang ditawarkan oleh BPJS Kesehatan adalah rawat inap di rumah sakit. Namun, sebelum melakukan rawat inap, ada baiknya kita mengetahui berapa lama rawat inap yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Tapi sebelum lanjut dukung terlebih dahulu channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sahabat dilansir dari situs indonesiabaik.id, dijelaskan bahwa pasien BPJS Kesehatan dapat menjalani perawatan rawat inap hingga dinyatakan sembuh, di mana pasien dinyatakan sembuh atau boleh pulang ditentukan dari dokter yang merawat pasien atau dokter penanggung jawab pasien. Tidak ada batasan lama rawat inap bagi pasien BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, informasi yang beredar bahwa pasien BPJS Kesehatan hanya bisa rawat inap selama 3 hari adalah tidak tepat. Setelah menyerahkan berkas di rumah sakit yang dirujuk oleh VASKES tingkat 1, peserta BPJS atau pasien ini akan diperiksa kembali oleh dokter DRS tersebut. Dokter akan memberitahukan kapan pasien bisa mulai dirawat inap atau tidak perlu dirawat inap dan diberikan pengobatan untuk rawat jalan di rumah. Itulah informasi BPJS terbaru hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.